Kalau di sini kan kemarin kan enggak juga yang sampai yang... Kondisi tanah longsor di kompleks Flamboyan bawah gang sepakat Palangkaraya semakin parah. Senin siang retakan tanah terus mengarah ke beberapa rumah warga di bantaran Sungai Kahayan. Di sebagian titik yang dipasang garis polisi, tanahnya sudah longsor, sehingga garis polisi yang terpasang tertimbun tanah. Melihat terus meluasnya retakan tanah, warga di pinggiran Sungai Kahayan semakin cemas, takut rumah mereka longsor. Warga masih menunggu janji wali kota Palangkaraya yang akan memindahkan mereka ke lokasi yang lebih aman dengan membangun rumah bagi mereka. Tempat tetangga yang kemarin itu pas yang lebaran itu yang roboh ditugin, robohnya tugin, enggak kira-kira juga. Kayak bunyi apa lah, kayak gitu, tuh kayak bunyi papan yang meretak tuh nah. Pas dilihat timbul mereng sudah. Mungkin terkikis oleh air. Oleh kan kalau masih kemarau tuh kan, kalau arusnya tuh kan agak anu, agak kurang, agak deras. Ada tempat tempukan, kalau air dalam kan dia kan lebih meluas, melebar. Kalau air sulut ini kan mungkin pengikisan olehnya kan, istilahnya kan bebannya ke arah jatuh kanan. Kalau tempat kami ini. Kalau kami yang masyarakat ini kan memang maunya cepat. Tapi kan istilahnya kan kami kan olehnya kan kemarin kan sudah turun juga serupai. Jadinya kan mau dialokasikan di atas. Ya olehnya kami kan di bawah ini kan apa yang bagusnya setuju saja. Kalau bisa tuh secepatnya. Kemarin tuh kan pertama kejadian tuh kan memang sudah, ya trauma sudah. Kalau ada bunyi yang kayak apalah, kayak bunyi papan yang kayak patah tuh. Jadi pikiran tuh langsung ke situ aja. Pasti trauma sudah. Iya. Berarti ada ketakutan mungkin? Ketakutan memang. Apalagi kalau musim hujan. Diberitakan sebelumnya, akibat pengikisan air Sungai Kahayan, lima rumah warga di bantaran Sungai Kahayan, Flamboyan, bawah Palangkaraya, Ambruk. Dari Palangkaraya, Ririt Binti, dan Dede Septajaya melaporkan.